Hmm oke jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko dan kali ini tersendiri itu masih mengenai konten what if bagaimana jika Ya bagaimana jika Ayo Shino ini tuh masih hidup dan apakah Mami Miyako itu akan bertaubat yuk mari kita coba bahas Nah seperti yang kita ketahui kalau Miyako ini tuh mengalami perubahan sikap ya sejak kematian dari si Ayo Shino di episode pertamanya kemarin Namun bagaimana jika Ayo masih hidup gitu kan dan sukses menjalani konsernya di Tokyo Dome Nah menarik nih gitu kan So kalau dilihat dari isi chapter ke 124 dan 125 kemarin gitu kan Dimana kita diberitahu kalau sejak awal Miyako tuh sudah menaruh harapan besar kepada si Ayo Shino itu sendiri Sebagai perwujudan dari mimpinya Melahirkan talent hebat yang bisa tampil di Tokyo Dome dan merubah kehidupannya Baik dari segi penghasilan maupun status sosial di masyarakat Pekerjaannya akan diakui sebagai orang yang berhasil melahirkan talent-talent hebat seperti Ayo Shino Dan aku pikir Miyako akan tetap menyayangi Ruby dan si Aqua meskipun tidak terlalu menampilkannya secara terang-terangan gitu kan Ya seperti apa yang ada di timeline utama lah gitu kan Dimana Miyako sangat memanjakan Ruby pada saat ini Dan jika dipikir-pikir Miyako juga sempat meminta Aqua dan Ruby ini tuh memanggilnya tuh ibu gitu kan Meskipun pada saat itu Ruby dan Aqua malah meledeknya dengan tanggapan bercanda So jadi aku pikir jika Ayo masih hidup dan Miyako akan tetap menyayangi Aqua dan Ruby Namun porsinya akan berubah dari posisi seorang ibu yang mencintai anak-anaknya Menjadi sosok dari nenek yang mencintai cucu-cucunya gitu kan Dan Miyako juga mungkin akan mengajarkan banyak hal kepada Ayo dalam proses pendewasannya Seperti belajar memasak, belajar membesarkan anak dengan baik Bahkan mencoba untuk mengajarkan Ayo menjadi sosok dari seorang ibu yang sebenarnya Ya kalian tahu sendirilah gitu kan Sifat dari Ayo Hosino itu ya masih kekanak-kanakan gitu kan Walaupun sudah punya dua anak gitu So jadi bagaimana menurut kalian? Apakah jika Ayo masih hidup, Miyako dan Ayo akan menjadi lebih dekat? Atau Miyako hanya akan bersikap seperti seorang manajer idol yang bekerja hanya dengan nilai uang yang ia terima? Nah coba deh kalian tulis pendapat kalian itu di kolom komentar Siapa tahu menarik gitu kan Dan ya itu sajalah dulu mengenai video kali ini Dan seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya Jani Oh iya jangan lupa nonton animenya Hosinovoo ini tuh di aplikasi Bistation ya Sampai jumpa di video selanjutnya